Intro Halo Parents and Children Kembali lagi dengan Miss Jopita Disini kita akan Membuat science experiment Lagi, nah kali ini Apa ya bahan-bahannya Miss Jop punya Susu putih Pake yang full cream kalau bisa ya Terus Ada yang bahan kedua Warna makanan Dengan warna yang berbeda, boleh lebih Dari tiga Boleh juga kurang Juga gak apa-apa, asal warnanya berbeda Lalu cotton bud Korek kuping Dan juga sabun cuci piring Sabun cuci piring Nah, kita bikinnya seperti apa? Mari kita coba Dibuka dulu Susunya Terus kita Teteskan beberapa Warna makanan Miss Jop punya warna merah Lalu Warna kuning Lalu 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 warna Coklat Nah, di sebelah sini Miss Jop mau coba Taruh warnanya Ditumput Jadi di satu tempat Yang tadi kan di warna Tempatnya berbeda Sama tempat semuanya Coba apa ya Nanti yang terjadi Lalu Selanjutnya Kita akan Mengambil cotton bud Dicelupkan Di Sabun cuci piring yang tadi Lalu Ditempelin Eh, iya loh Bener Wah Seperti menari ya Coba Pindah lagi Sebelah sana juga Wah Yang ini juga Wah, nari-nari Coba nih Miss Jop Pake yang selanjutnya Nah, tuh Wah Kenapa ya Bisa menari-menari Ternyata Sabun punya dua kutub Yang berbeda Yaitu Hidrophilic Yang bersifat menarik air Dan bisa larut dalam air Sedangkan ujung satunya Disebut Hidrophobic Yang menjauhi air Sehingga Ujung ini Menempel Di gumpalan Lemak pada susu Jadi seperti ini Kemudian Yang membuat Pewarna makanan Jadi terlihat menari Adalah Molekul lemak Pada susu Akan saling menekuk Berbelok Dan berputar Ke segala arah Saat ada sabun Yang masuk ke susu Makanya Jadi bisa bergerak-gerak Begini Ternyata Wow Oke Nah Jangan lupa Pake susunya Yang full cream Yang warna putih Karena nanti Akan berefek Sekali Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa